5 hingga 108. Postur APBN 2025 yang sudah dibahas di dalam KEM PPKF baik asumsi dengan Komisi 11, Komisi 7 untuk harga minyak dan dengan badan anggaran adalah yang ada di bawah. Pendapatan negara di dalam range 12,3 hingga 12,36 persen dari GDP. Belahnya negara 14,59 hingga 15,18 persen dari GDP. Keseimbangan primer antara 0,15 defisit hingga 0,61 persen defisit dari GDP dan defisit antara 2,29 hingga 2,82. Dengan kesepakatan ini nanti kami akan menyusun RAPBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada Sidang Paripunan DPR tanggal 16 Agustus. Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis. Kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih, Bapak Prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan klarti mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden Terpilih, Bapak Prabowo, telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025. Nah teman-teman wartawan, tadi sudah lihat di dalam slide sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Jadi kembali ke slide selanjutnya, angka Rp71 triliun bukan merupakan on top di atas itu tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus. Detail mengenai program makan bergizi gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari Presiden Terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Bapak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun. Nah kami di Kementerian Keuangan akan terus menyusun APBN ini melalui proses yaitu di sidang kabinet sendiri di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.I. Haji Ma'ruf Amin dan Kabinet Paripurna Pak Menko Perekonomian dan seluruh kabinet dan berkonsultasi dengan tim dari Presiden dan Wapres Terpilih yaitu Prabowo Gibran. Ini semuanya dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan Undang-Undang APBN. Mungkin itu yang ingin sampaikan. Saya tegaskan kembali bahwa APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustenabilitasnya dan kesehatannya karena ini adalah instrumen penting yang akan menjadi andalan bagi pemerintah baik pemerintah hari ini maupun pemerintah yang akan datang. Dan selama ini komunikasi kami berjalan dengan baik untuk tetap memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent, hati-hati dan tetap sehat serta sustainable. Demikian dari saya kami serahkan kembali kepada Pak Menko. Terima kasih.